Lagi dan mungkin nanti kita akan sampaikan di game kedua, tapi Hadir bersama dengan kaya yang hadir Oke Langsung ada Waduh, diol ini Kembali mencoba menemukan coy Tapi iya, siara belakang mencoba mencari sun Dimana pun mereka berada Keyboy menutup hal tersebut Meskipun begitu Walaupun Keyboy menutup Tapi lihat keuntungan tetap di tangan dari Selangor Red Giants Dengan adanya ward yang tidak bisa dikontes oleh tim Fnatic Onyx Iya, iya Defense adalah pilihan terbaik sampai saat ini Fnatic Onyx Mereka masih punya harapan Ingat satu game saja Yang diperlukan untuk Selangor Red Giants Untuk secure Babak knockout Masalahnya untuk Fnatic Onyx Kita tahu defensif dari Onyx Kyrie dengan Lancelotnya Jangan lupa Lancelot dari Kyrie juga yang pernah Mencetak game terlama dari MSC Yang kemarin dan membalikan keadaan Dengan gold swing yang sangat banyak Namun Lord Kali ini sudah berada Di tempat dari Onyx Dia berada di tempat dari Onyx Dia berada di tempat Dia berada di tempat Maka coba tergeras Tapi keram di tempat sana Masa berada di tempat Sarsno Hai Mencetak kembali Mencetak kembali Membasakan timpat yang tidak cukup adil Di tangan dari para pasukan Fnatic Onyx Ini gak bakal mampu untuk bisa Empat versus lima Dapatkan di tempat sana Immortality masih ditangkan dari Humes Bass terbuka dengan sangat bebas Clear Minion harus mencetak lakukan Dan distraction yang dilakukan Kyrie dengan sangat bagus Tapi IMO Fnatic Fnatic Onyx Kombo yang tidak bisa dipendungkan Para pasukan Fnatic Onyx Menantik Onyx Mereka hilangkan Momen song kembali Tidak atau slupi Tapi meskipun begitu CW bersama dengan arah pasukan Fnatic Onyx Bass yang terbelah Oh no! Ini pencara Selaku Red Giant Menutup Harapan Onyx Untuk meladu Ke babak selanjutnya Oh my god Onyx Satu-satunya Berwakilan Indonesia Yang masih berjuang Tidak bisa melanjutkan Satu buah kekalahan yang sangat mahal Satu poinasarji Sama dengan satu tiket Untuk Onyx Pulang Dan gak bisa lanjut lagi Gak ada jawaban Untuk tim Indonesia Untuk melanjut ke babak selanjutnya Karena skema yang kita butuhkan adalah Fnatic Onyx 2-0 atas Asarji Dan mereka bisa dengan Ada 3-way tiebreaker Tapi sekalipun seri Fnatic Onyx Tereliminasi Dan Asarji Bisa menjadi posisi pertama Dan kondisi Di posisi kedua Karena ada Tassiusun Dan tandanya Tidak ada tim Indonesia Untuk melanjut ke babak selanjutnya Oh no! Oh my god Fnatic Onyx Jujur ini di luar ekspetasi gue Dan Dan gak tau lagi mau ngomong apa sih Kayak apa yang terjadi dengan Onyx Tidak ada Apa yang terjadi Onyx? Ya 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 Masalahnya perwakilan terakhir kita sih Perwakilan dari Indonesia yang terakhir Masih belum berhasil juga Tapi ya mungkin Dari gue sendiri Mungkin dari Oji juga Ya Masih ada satu game lagi Dan Mungkin nanti kita akan sampaikan Di game kedua Tapi Ini dia kenyataan yang harus diterima Masih belum bisa untuk lanjut ke babak knockout Gue Masalahnya di saat Traumatik gue terhadap M5 aja tuh Gue belum 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 hilang gitu loh Dan sekarang traumatik gue Untuk saat ini Makin membekas Dimana kita udah berjuang jauh Tapi Gue cuma mau bisa bilang Terima kasih kepada Onyx Mereka udah do the best thing Yang bisa mereka lakukan Masih ada satu game lagi yang harus dijalani Masih ada satu game yang harus dijalani Walaupun apapun yang terjadi Seri sekalipun Gak ada kesempatan untuk Fnatic Onyx Oke Oke so kita langsung lempar saja Ke panelist kita Profesor KB dan Nevin dan juga Pak Pulu silahkan Satu harapan terakhir kita udah Hilang Dari Fnatic Onyx Ini Susah banget ya buat dijalani Tapi Fnatic Onyx Thank you sudah berjuang di MSC 2024 Tapi Gak tau sih Oh my god Oke Nice try Onyx Terima kasih Terima kasih Onyx Terima kasih Fnatic Onyx Terima kasih Ivoz Glory Atas perjuangan Yang sudah dilakukan beberapa hari ini Bang udah bang Sudah ada disini Sudah menghadapi bagaimana kita sama-sama Shock terhadap lingkungan baru yang ada disini Mereka menjuang Tapi hasilnya seperti ini udah gak apa-apa Mungkin rezekinya kita sampai sini aja dulu It's okay ya It's okay It's okay